Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, bertemu lagi di channel saya Jadi seperti yang sudah kalian lihat dan sudah saya lihat juga Di depan sini sudah ada kardus helm INK Jadi saya baru saja beli helm INK CLMAX seri 7 ya, seri terbaru Dengan harga Rp 470.000an Ini helmnya, helm Polopes ya, warnanya hitam dan merah kalau tidak salah Dengan harga Rp 470.000an Sudah mendapatkan kualitas yang seperti apa sih Mari kita unboxing dan review si helm INK CLMAX seri 7nya guys Ini bisa dilihat ya, di bagian kardusnya ada tulisan INK warna hitam Dan di bagian atasnya agak penyok-penyok dikit, semoga helmnya gak apa-apa ya Mungkin karena bekas ekspedisinya Jadi agak penyok Kita langsung buka saja si helmnya Dan ini dia Di dalam kardusnya sudah ada helm Dan helmnya ini ada Apa namanya? Sarung helmnya Warna oranye, hitam dan warna putih Dan di dalam kardusnya kosong ya, tidak ada apa-apa Karena tidak ada apa-apa Kita singkirkan dulu Kita fokus ke helmnya Dan di tulisan sarung helmnya ada tulisan INK The Winning Spirite Kita langsung buka saja ya si sarung helmnya Kita lihat helmnya Dan ini dia guys Helmnya dilapisi bubble wrap warna bening ya Ini satu lapis tapi lumayan tebal Kita langsung si bubble wrapnya dirobekin saja ya Robek dengan pelan-pelan dan hati-hati guys Wow ini dia helm CL Max seri 7nya Yang katanya mirip-mirip sui lah Karena banyak yang nge-repane dengan model sui Karena emang mirip sih menurut saya mah Terima kasih sudah menonton! dan ini untuk helmnya ya warnanya hitam merah dan ada putihnya ini dop ya warnanya warna dop Oh ya di sini ada apa ya ini Oh manual book kita singkirkan dulu si manual booknya karena kita akan nge-review helmnya ya bukan buku panduannya dan di sini ada tulisan Oh ini tipenya ya di NK CL make seri 7 black matte red blue clear ukurannya XL lah kok XL saya akan pesen m Oh dan sini ada barcode-nya ya dan Oh ternyata helmnya ukuran M mungkin yang di stikernya Tipo nulisnya ini helmnya ya bisa dilihat oleh kalian penampilan helmnya helm dengan harga 470 ribuan sudah dapat pulpes seperti ini ini untuk bobotnya kurang tahu saya nggak ditimbang Hai dan sebelum di review ke helmnya kita buka dulu si anti goresnya ya Bismillahirrahmanirrahim ini helmnya eh visornya warna bening ya kemudian kita lanjut ke mana ya Oh ini tampilan depannya ya seperti ini kalau dilihat dari depan kemudian kalau dilihat dari samping seperti ini guys Hai mantap pokoknya kemudian untuk bagian samping kanan kita review ke bagian samping kanan dulu ya di sini ada tulisan INK dengan warna hitam dan pinggirannya warna putih kemudian kita ke bagian dagunya di bagian ada gambar bintang-bintang ini bintangnya enggak timbul ya tapi datar kemudian ke bagian mana lagi ya Oh bagian ini bawah sirkulasi udaranya sama ada bintang ya bintang-bintangnya warna hitam dari bawah Hai visornya bawah visor kanan sampai bawah visor kiri melingkar seperti ini dan di bagian kirinya juga samping kiri maksudnya ada tulisan INK dan SNI bagian belakang ada size M dan tulisan dot dan tulisan CL Max series kemudian untuk belakangnya ini bentuknya seperti mirip-mirip kacamata renang ya guys seperti ini kemudian si spoilernya bisa dilihat ya mantap di atas kepalanya ini agak nonjol kemudian tarik ke belakang spoilernya dan hasilnya seperti ini apalagi kalau dilihat di atas Wah keren ini sih dengan harga 470 ribuan sudah bisa dapet seperti ini helm full face lagi kemudian ada tulisannya NK di spoilernya dan untuk motifnya di atas seperti ini ada bintang-bintang juga pokoknya apalagi kalau pisornya diganti menggunakan biru untuk bawah ini ya tidak terlalu melengkung dan ini pisornya by the way warnanya warna bening dan tidak double pisor tapi pisornya hanya satu warna bening kemudian kita kemana lagi ya guys Oh ke bagian ini aja lah ke bagian eh ventilasi udara Oh iya ya ventilasi udara namanya atau sirkulasi udara di sini ada dua ya tadi di bagian dagu 1 atas kepala 1 dan kemudian di bagian mana lagi ya kayaknya bagian belakang Oh iya bagian belakang di atas tulisan CL Max seriesnya ada eh pertilasi udara udara ventilasi atau pertilasi atau apa itu kemudian untuk bagian pengunci helmnya seperti ini ya dan kita lanjut ke busanya kita coba raba-raba dulu secara pelan-pelan dan halus sih menurut saya sih di busanya dalamnya juga pipinya Hai kemudian kita tekan-tekan dan empuk guys pokoknya bagus overall keren sih ini dengan harga patah 270-an udah dapet helm seperti ini dari INK atau ING dengan mirip-mirip sui seri 7 by the way ini seri 7 ada dua eh ada yang warna hitam merah dan hitam hijau kalau tidak salah Hai Oke guys segitu dulu video dari saya sekarang untuk apa namanya untuk kalian yang ada pertanyaan mengenai review helm ini silahkan bertanya di kolom komentar dan mohon maaf eh bila ada kekurangan dalam reviewnya dan kalian boleh kolom komentar dipersilahkan jika ada pertanyaan dan semoga video ini bisa menjadikan apa namanya eh duh lupa bisa menjadikan referensi kalian buat yang ingin beli helm dengan harga 500 ke bawah Hai ini yang ini yang ini Terima kasih.